Tengah malam, gak ada mobil yang lewat, cuman saya berdua itu sama si mamang itu naik motor dengan penerangan lampu motor aja. Saya lihat ke kanan itu pohon-pohon besar bang, ke bawah itu di jurang, jurang itu jalannya rusak gitu kan. Nah akhirnya setelah beberapa kilometer itu, berhentilah saya di pohon besar bang. Nah di pohon besar itu ada batu besar bang, ada batu besar, dia kayak karang, jadi sebelahnya itu pohon besar. Berhenti dia kaget disitu bang. Saya tanya, bang kenapa berhenti gitu. Jadi cuman dia ngasih kode ke atas. Dia gak ngomong bang. Kode atas gimana? Palanya ke atas gitu kan, begitu-begitu aja dia, ke atas gitu. Selama saya dalam perjalanan dari arah pasar ini ke jembatan kuning, ke bagian itu bang, itu saya diikutin sama kuda. Jadi di belakang motor saya itu ada kuda lari bang. Kayak kuda lari, kayak kuda lari, kenceng gitu. Tapi gak, tapi di belakang itu gak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Badul Jokso. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih. Salah satu abang-abang. Nah belia mau cerita nih tentang kisah pengalaman horornya. Waktu dulu pulang kampung dari Tangerang menuju Sukabumi, Jawa Timur. Eh Jawa Timur, Jawa Barat maksudnya. Dan sepanjang perjalanan, beliau mengalami nih kejadian horor yang bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung aja kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo bang, siapa namanya bang? Rama bang. Bang Rama, by the way ini kejadian tahun berapa nih bang? Kejadian tahun waktu itu, tahun 2003-2004an. tahun 2003-2004 ya, waktu itu abang balik ke Sukabumi. Oke, dan ini kisah barbar banget ya sob. Oke, by the way, kita makasih banyak banget bang Rama ya. Udah nyempetin waktunya buat bagi kisah pengalaman nih. Siap. Dari rumah ke sini berapa jam penjalanan bang? Tadi sempet keder kayaknya. Sempet keder. Sempet keder. Keder tuh nyasar. Oke, tahan lu bang Rama ya. Sebelum kita lanjut, kita hanya buat teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama Youtube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh iya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horror, jangan disimpen aja. Langsung aja kirim di tagi nomor Whatsapp ini nih. Kuih, kita gibah misteri di sini. Oke, cari posisi rebahan terbaiknya. Matiin lampunya. Gasken. Kita kegibah misteri. Ah. Terima kasih telah menonton 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 Jadi jalan itu udah gak stabil bang Ketika ngeliat itu Kita jalan udah gak stabil Kencang tapi gak stabil Karena kalau kita jatuh Kita udah ke jurang jatuhnya bang Tanpa penerangan sedikit pun Pohon-pohon besar kan di bawah itu Kalau kita sampai jatuh Kita gak tau kemana udah Judulnya itu kan Akhirnya saya terus dalam perjalanan Sampailah saya di warung Ada warung kecil Ini belum sampai Jadi pas saya nyampe di warung kecil itu Saya bilang istirahat dulu bang Kita ngopi dulu lah Kita ngopi berdua Saya ngopi istirahat dulu sebentar Karena perjalanan masih jauh bang Dan kita harus menembus gelap itu Itu masih beberapa kilo lagi ke atas Karena kanan kiri itu memang Masih sangat rawan disana waktu itu kan Kita udah ngopi Kita udah makan sebentaran Terusin lah kita perjalanan bang Singkat cerita Sampailah saya di sebuah pasar Itu pada jam 1 malam Udah tengah malam Udah sekitar jam 1 Setengah 2an lah ya Disitu gak ada satu angkot pun Yang ada disitu bang Jadi gak ada angkot disana Gak ada tukang ojek disana Jadi lost aja Gak ada orang sama sekali Warung-warung semua Pada tutup semua Erisal ngomong sama mamang Emang masih bisa Antar saya gak ke atas gitu kan Waduh saya gak sanggup Dia gak bisa gitu kan Gak sanggup saya gitu kan Saya udah lemes Ini pun saya belum berani pulang Belum tentu berani pulang dia Karena kejadian itu ya kan Belum tentu berani pulang dia Dan dia rumahnya itu Masih di bag-bagan Masih di derasi temen Dia belum tentu berani pulang Karena kejadian itu bang Akhirnya saya memberanikan diri Bang Badru Dengan cahaya sinar bulan itu Yang jadi penerangan saya Satu-satunya waktu itu Saya apel jalan santu Saya apel Kalau siang saya apel bang Karena dengan saya yakin Ah udah saya apel lah Saya jalan gitu kan Jalan kaki Jalan kaki saya akhirnya Masuklah saya di perkebunan teh Dalam perjalanan ini Gelap bang Sinar bulan aja Yang menjadi penerangan saya Gitu kan Jadi kayak samar-samar Samar-samar gitu kan Dan itu gak ada orang sama sekali bang Di perkebunan teh itu Gak ada orang sama sekali Kita cuma melihat Ilalang sama perkebunan teh itu Ngebentang luas gitu kan Di perkebunan teh itu kan Banyak jalan bang Perkebunan teh itu kan Ada yang ke kanan Ada yang ke kiri Dan itu pun jalannya masih jelek Masih banyak batu waktu itu Seharusnya saya waktu itu Ambil arah kanan Ini saya ambil arah kiri bang Saya masuklah turun ke bawah Kok ini kali saya bilang Waduh ini kok kali saya bilang nih Akhirnya waduh Salah jalan nih saya bilang Naiklah ke atas lagi saya Naik ke atas Saya terusin perjalanan Belok saya ke kanan Saya ikutin jalan itu Ternyata di kuburan bang Kuburan Makam saya masuk ke situ Nyasar ke situ Nyasar ke situ Saya ke makam Terus terus Nah saya belum sadar Bahwa itu makam bang Ternyata saya pas saya masuk ke situ Saya belum sadar bahwa itu makam Gak mungkin dong ada perkebunan teh Ada makam di perkebunan teh Perpikiran saya seperti itu Bikir saya kan Akhirnya saya masuklah ke situ Kok ini kok tanah Kok kayak lapang Saya bilang Yang lain itu perkebunan teh Kok ini kayak lapang aja gitu kan Akhirnya saya cari daun kering bang Saya cuma bawa korek satu Sama rokok Saya nyalahin rokok Akhirnya saya cari daun kering Saya bakar bang Saya bakar Pas saya nyalahin daun kering Itu baru kelihatan bahwa itu makam bang Itu kuburan di situ Waduh saya sempat panik Akhirnya saya panik Sepanik-paniknya saya di situ Kaget gitu Kok bisa kemari saya bilang Sedangkan saya gak tau wilayah situ Gak pernah lewat situ saya Udah nyasar berat Udah nyasar Saya bilang saya nyasar nih Saya bilang nih Saya nyasar nih Waduh akhirnya saya coba Turun ke bawah bang Turun ke bawah Ken saya keluar dari perkebunan teh Ternyata malah kali Wah ini kok kali Saya bilang Akhirnya saya naik ke atas Kan api yang saya pegang mati bang Saya nyari daun kering lagi dong Saya nyalahin lagi buat penerangan gitu kan Ketika saya nyalahin api ini dengan daun kering Saya ngeliat sama-sama si makhluk itu bang Perempuan Dia pake baju Itu agak kucel bajunya Atau bisa dibilang putihnya putih lusuh Atau putih kotor Jadi kayak coklat-coklat gitu Karena kan penerangan waktu itu gak terang bang Karena saya pake apa Pake api itu kan Jadi jarak dari api itu ke si makhluk ini Itu sedikit jaraknya Gak jauh bang Pas saya deketin Itu saya inget jelas mukanya bang Wajahnya saya bener-bener ngeliat Karena dia pertetapan langsung sama saya Jadi wajah ini sebenernya gak jelek bang Kok ada perempuan disini gitu kan Tapi saya udah punya Ya wah ini bukan orang saya bilang Ini bukan orang saya bilang Gak mungkin ada orang di tengah perkebunan teh Mana ada gitu kan Karena cahaya api itu saya lihat Jadi dia melempar senyum sama saya bang Dia melempar senyum sama saya Tapi seperti orang bersenandung Tapi kayak nangis Jadi antara dia senandung atau nangis Saya gak tau Tapi yang pasti dia bersuara sama saya Mau gak mau saya harus lewatin dia bang Karena gak mungkin saya gak bisa lewatin Karena jalan itu cuman itu doang Jalannya Jalan untuk saya keluar dari Dari areal makam itu cuman itu doang Waktu itu Gitu kan Akhirnya saya keluar bang Saya malingin muka dia bang Saya malingin muka saya Dengan perasaan takut Ya kan Mana sendiri di tengah-tengah Perkebunan teh kan Waktu itu Dengan perasaan takut saya lewatin dia bang Tapi dia tetap bersenandung Tetap bersenandung Saya ingat bener wajahnya Sampai sekarang pun saya ingat wajahnya itu Pokoknya hancur bang Enggak justru Kayak manusia biasa Cuman dia putih Pucet Mungkin kalau yang banyak kita Kita denger itu kan Serem gitu Ini enggak bang Jadi kayak manusia biasa Kayak perempuan biasa Cuman dia pucet Pucet pasi Pucet pasi Dan matanya itu seperti Pandangannya itu kosong dan tajam Ke saya itu kan Karena saya gak kuat Natap dia lama Saya memalingkan muka saya bang Akhirnya saya keluar Saya keluar dari situ Saya itu udah Udah berdebar-debar gitu Udah gak kuat Untuk jalan pun Saya gak bisa lari pun Udah gak bisa bang Kayaknya deh Saya pikir Saya udah lari Udah gak bisa Cuman kita paksakan untuk berjalan Gitu kan Saya jalan pelan-pelan kan Nah akhirnya Dalam perjalanan saya itu Ini ngikut bang Dia ngikut Setiap saya berhenti Dia selalu di belakang saya Jadi saya maju Dia berhenti Saya berhenti Dia berhenti Terus begitu Dan itu selama itu Saya muter-muter disitu bang Di perkebunan teh tuh Saya muter-muter disana Karena bayangkan Gak ada lampu sama sekali Di perkebunan teh Ya kan Dengan sinar bulan doang Dan cahaya Korek api waktu itu Saking paniknya saya Saya harus Disitu-situ aja muter Dia ngikutinnya Gimana bang Jadi setiap saya Saya jalan Dia ini disini bang Jadi dia gak jalan Dia kayak terbang gitu Kayak terbang dia gitu kan Kayak terbang gitu kan Saya berhenti dia ikut berhenti Dan suara senandung dia tuh Selalu ada di kuping saya Saya muter itu Ada sekitar 2 jaman Di areal perkebunan teh Waktu itu kan Akhirnya Ketemulah bang Nih singkat cerita Ketemulah saya Kampung yang Yang saya cari ini kan Ketemulah saya disitu Sudah keringat dingin Sampailah saya di rumah Istri Akhirnya saya udah gak banyak cerita bang Saya udah saking lemes Saya minum disana Semuanya saya minum kan Diajak ngomong pun saya diem Saya udah gak bisa ngomong waktu itu kan Udah saya masuk kamar Saya duduk Saya istirahat Kamar saya kan di pinggir bang Ada jendelanya gitu kan Jadi keliatan kesana gitu Karena disana udah perkebunan teh Udah perkebunan teh Jadi kalau di gini tuh Perkebunan teh udah keliatan gitu kan Kamar jendela Kamar itu Saya buka Masih ada bang nungguin Nungguin dia Nah selesai cerita pagi Saya sakit bang Saya demam Karena kan juga saya harus Besok harus kerja bang Mau gak mau saya harus balik dong Karena kalau sekurit itu kan Waktu liburan terbatas bang Saya balik sore Nah jadi gak terlalu sore Kayak saya berangkat Gitu kan Saya jam-jam 2an Terus saya udah balik Waktu itu Tingkat cerita Saya balik sore Ya kan Masuk dari Saya turun di bag-bagan Terus ke arah Bogor Bogor ke Ciputat Saya baru balik rumah bang Sampai saya di rumah Udah Saya istirahat Saya makan Saya mandi Udah seperti biasa gitu bang Udah saya istirahat Kalau rumah saya kan Kamar mandi di luar bang Jadi gak di dalam nih kamar mandi Waktu itu Kamar mandi di luar Dan di luar Kamar mandi itu Di belakang itu udah pohon gede Pohon angka Kebun itu pun rambutan Disitu semua Akhirnya saya mandi itu Jam 6an Jam 6 Jam setengah tujuan lah Pokoknya udah sore Saya mandi gitu kan Ketika saya mau keluar Mau mandi Mau keluar Karena kan saya kalau buka pintu Dapur itu Pasti ngeliat keluar dulu Ke kebun dulu bang Pas ketika saya buka Itu makhluk ada disitu bang Yang cewek itu Ada di bawah ponangka Terus Gitu kan Kaget saya kan Akhirnya saya Masuk lagi ke dalam bang Saya gak berani keluar nih Masuk dulu ke dalam saya Saya masuk ke dalam Kok ini masih ada Saya bilang Kok ini masih ngikut Saya bilang gitu kan Kok ini masih ngikut Dari sandal jauh ini Udah Akhirnya saya panggil Sudara saya bang Tolong anterin lah Saya bilang gitu kan Mandi gitu Akhirnya Mandi nih bang saya Abis saya mandi Saya masuk Ke rumah Udah kalau abis mandi Itu kan saya santai Biasanya keluar nih sama temen Gitu bang Sama temen Kayak main ngerokok gitu kan Keluar saya bang nih Dari rumah Kita ngobrol-ngobrol sama temen Nongkrong-nongkrong Ya kan Beli ngerokok Balik saya sekitar jam Satu malam bang Orang tua saya dulu tuh Kalau misalkan Udah kemalaman Dikunci aja pintu Saya bilang gitu Mau pulang saya ceritanya Itu nunggu bang Di depan pintu Si cewek itu Bagaimana saya masuk Ya kan begitu Maksudnya nunggu gimana bang Di depan pintu Pas pintu masuk Depan rumah Ada disitu dia Berdiri disitu Hari itu juga Saya gak berani pulang bang Akhirnya saya tidur Di rumah temen Waduh ini ada apa Saya bilang Kok ini Makhluk ini ngikutin Gitu kan Tidur lah saya di rumah temen bang Gitu kan Saya pulang itu Akhirnya jam 7 pagi bang Saya baru berani Balik rumah Nah dari situ Saya langsung Kerja bang Berangkat saya kerja Jaga seperti biasa Di pos itu Kebetulan Waktu saya sip pagi Temen saya udah gak masuk bang Yang sip malam ini Tolong gantiin lah Tolong gantiin jaga nih Gitu kan 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 Akhirnya saya ganti Temen saya yang malam bang Akhirnya seharusnya saya balik Hari itu jam 4 sore Saya jaga malam langsung Kemudian saya dapet pos jaga itu Paling belakang bang Pos paling belakang Dan pos itu bener-bener Bisa dibilang rawan lah Jagalah saya di pos nih Singkat cerita Malam bang Nah pas saya malam itu jaga Ada yang nimpuk Di atas pos itu Gitu kan Tiga kali nimpuk Saya lihat mungkin Ah kucing Saya berpikir positif Wah ini kucing lah Saya bilang Saya senter ke atas gitu kan Karena pos itu kan ada pintu bang Pos itu kan jadi Di dalam itu bisa di kunci dari dalam Karena posnya agak luas juga Gitu ya kan Akhirnya saya masuk ke dalam Saya nonton TV Saya kunci pintu Pas ketika saya mau Waktunya patroli malam itu bang Dia di depan pos bang Si perempuan ini juga Depan pos saya Saya gak berani keluar dong Dengan natap Natap ke saya itu Dengan wajah yang sama Tapi wajahnya gak hancur Wajah itu pucet pasi Tapi matanya itu Masih-masih melihat Tajam ke saya Dan itu masih bersenandung Jadi ibarat kita bisa nangis Dibilang nangis ya Seperti Orang nyanyi Dibilang nyanyi kayak orang nangis Kayak gitu Kayak gini nih bang Ya seperti itu Kurang lebih seperti itu Nah akhirnya Saya kontak temen saya bang Melalui HT Tolong kemari dong gitu kan Bawain Apa kayak gitu kan Akhirnya datang temen saya bang Mahluk itu udah gak ada bang Besokannya saya balik Saya sakit bang Saya sakit lagi Nah setelah itu Saya pulang Saya mampir lah Ke rumah mamang saya Dan kebetulan mamang saya ini Agak ngerti gitu kan Dengan hal seperti itu Kita gak usah yang ngobrol mamang saya Akhirnya Mamang saya menyuruh saya Sebaiknya balik lagi ke sana Ke mana nih? Ke Pelabuhan Ratu Saya disuruh balik ke sana Dan itu harus berangkat Malam hari bang Harus jam 5 sore waktu Seperti saya berangkat waktu itu Saya berpikir lagi bang Waktu itu bang Badru Saya berpikir bahwa Waduh Gak mungkin nih saya bilang Ini harus ke sana lagi gitu kan Karena kenapa Ya sangat Yang kemarin terjadi itu Masih belum bisa hilang di pikiran saya kan Akhirnya Kalau mau dihilangkan Ya harus seperti itu Kembalikin lagi ke sana Akhirnya Terpaksa saya balik ke sana bang Cuman waktu itu Saya bawa penerangan bang Bawa penerangan saya Saya bawa senter gitu kan Dan saya harus kembali ke Makam tersebut Berangkatlah saya nih Jam 5 lagi bang Saya berangkat sendiri Harus sendiri saya Cuman saya gak Gak boleh ke rumah Istri Selesai disana Saya harus langsung balik lagi Akhirnya saya berangkat Jam 5 bang Dari rumah itu Sampai disana Di bagbagan Singkat cerita Sama bang Posisinya dalam artian Gak ada tukang ojek Sama sekali atau angkot Akhirnya ketemu Tapi lain orang bang Ini saya ketemu Bapak-bapak Dia juga mengantarkan saya Tapi bukan yang kemarin itu Saya diantar Cuman dalam perjalanan Dalam gelapnya malam itu bang Alhamdulillah gak ada Gangguan waktu itu Nah selama perjalanan bang Ke arah Pasar sana Yang di atas itu Saya sambil ngobrol nih Sama si mamang ini Mau kemana Saya mau ke pasar Gitu kan Mau ke pasar bang Ada perlu Saya bilang Saya gak sampaikan Kepuluhan saya apa Kok dibawanya Kayak bawa 4 orang nih Kata dia seperti itu Kok dibawanya Kayak bawa 4 orang Gitu kan Gak tau mungkin Banyak empes kali Saya gitu Akhirnya Selama perjalanan Saya alhamdulillah Gak ada yang setemuin Sampai di pasar Singkat cerita Sampai di pasar bang Gak ada orang sama sekali Sepi Itu sama Sekitar jam 12.30 Saya harus kembali lagi Ke tempat asal Waktu itu saya nyasar Si mamang pun Antar saya emang Aduh sampai sini aja Saya gak bisa Kalau buat antar ke dalam Gitu kan Karena jarang orang Buat kesana Saya memberanikan diri dong Bang Badru Gitu kan Bang gak mau Ini kan memang udah Apa yang disampaikan Amin-amang Saya harus dilaksanain Tapi saya buat senter Waktu itu Bang Badru Justru sebalik Sekarang saya lupa Jalan ke arah situ Wah yang mana jalannya nih Gitu kan Yang mana jalan nih Saya lupa nih Akhirnya disitu ada suatu Tempat Jadi ada Ada kayak Kalau perkebunan teh itu kan Kayak ada Tempat istirahat Bang Kayak saung gitu Tempat istirahat ya Saya istirahat ngerokok Bang Disitu Bang Saya ngerokok Sampir saya sorot-sorot Gini kan Dan itu kebetulan juga Gak hujan Bang Gitu kan Lagi banyak Gak ada sinar bulan Gitu gak gitu Gitu kan Kemana nih arahnya Dan perempuan itu Tiba-tiba ada di samping saya Bang Itu suaranya dulu Bang Yang saya denger itu Suara senandung dia dulu Baru nampakin Wah ada Saya gak boleh nengok Bang Jadi di ekor mata saya Ini ada Bang Si perempuan ini ada di samping saya Dan itu jaraknya gak jauh Gitu Cuman sebatas ini aja Gak jauh Cuman saya coba membuang Ngebuang wajah saya Udah saya sejalan-jalannya Bang Saya sejalan-jalannya Ini selama dalam perjalanan Dia tuh senandung Bang Jadi kayak orang nyanyi Antara orang nyanyi Dan orang nangis Gitu Ntar nangis Ntar nyanyi Ntar nangis Ntar nyanyi gitu Ketemulah Bang Saya di makam ini Saya diem disitu sebentar Saya ngerokok Bang Itu wujudnya udah gak ada Hilang Si cewek ini udah gak ada Cewek ini gak ada Tiba-tiba itu keluar asap Bang Dari depan mata situ Keluar asap Di salah satu Makam itu Keluar asap itu Jadi kayak semacam kabut Dia Keluar itu dari Dari makam itu Disitu saya lari Bang Saking kagetnya Saya lari saya Tapi saya gak Mampir ke rumah Istri waktu itu Saya langsung balik Ya kan Akhirnya Dulu kan belum ada gojek Bang Akhirnya saya lari Sejauh mungkin Dengan perasaan panik Tembusannya itu Di pasar Bang Pasar mana Pasar yang tadi saya Berhenti Pertama saya masuk Akhirnya saya nyampe disana Kebetulan ada tukang gojek Yang mau mangkal pagi Bang Tolong antar saya Bang Kemana Ke bawah lah Saya mau balik nih Bang dari mana Biasanya ada perlu Di antar Selama saya dalam perjalanan Dari arah Pasar ini Ke jembatan kuning Ke bagian itu Bang Itu saya diikutin Memang kuda Ada suara kuda Jadi di belakang water saya itu Ada kuda lari Bang Kayak kuda lari Kayak kuda lari Kenceng gitu Tapi gak Tapi di belakang itu gak ada Si Mamang ini juga denger juga Gitu Akhirnya Sampai saya dibag-bagan Saya turun Angkot itu belum ada Bang Waktu itu Bang Untuk arah kebobor itu Belum-belum ada yang lewat Bis itu belum ada yang lewat Saya nunggu pagi dulu disana Bang Saya cari tempat yang agak ada matian Bisa nyaman Saya buat istirahat Saya minum istirahat disitu Bang Karena kan pinggiran yang saya istirahat itu Itu udah kali besar Bang Udah sungai besar Dan sungai itu udah pinggirannya ke laut Akhirnya saya istirahat disana sebentaran Saya nenangin pikiran saya Saya nenangin Supaya Badan saya relax gitu kan Karena saya masih tegang waktu Sampai saya tuh gak bisa Kayak gak percaya bahwa itu Kok terjadi sama saya gitu kan Singkat cerita setelah pagi Dapet mobil saya Bang Saya balik ke Bogor Saya sampai di Bogor Saya kembali lagi ke rumah Saya istirahat Saya minta izin Makom dan regu saya Waktu itu Saya libur minta libur Waktu itu 3 hari Jadi ketika saya nyampe di rumah Saya kan agak-agak capek juga Bang Kita istirahat Saya minum Saya istirahat Ketika saya keluar dari rumah Bang Itu Saya melihat semua makhluk yang ada disitu Bang Yang bisa dibilang makhluk yang mungkin Sangat sulit untuk dilihat sama Mata telanjang Terlihat sama saya semua Akhirnya saya udah gak ada perasaan takut ini Saya udah gak ada Bang Udah ilang Karena bekas kejadian-kejadian yang lalu gitu kan Saya melihat makhluk-makhluk yang ada disitu Saya coba interaksi sama dia Bang Saya interaksi sampai orang tua saya tuh bingung Kok ini selama pulang dari sana Kok bisa ngomong sendiri nih Orang tua saya tuh selalu ngeliat saya tuh ngomong sendiri Bang Di depan pohon Dan disitu ada wujud yang saya ajak ngomong Wujud apa yang abang lihat Nah waktu itu yang saya ajak ngomong itu Makhluk Tinggi besar Seperti gorilla Berbulu Cuman matanya itu merah Bang Matanya itu merah Jadi dia berbulu Hitam Dan itu kukunya itu gak Mungkin bisa dibilang jarinya itu panjang Bang Itu sekitar segini jarinya itu kan panjang itu Kupingnya tuh agak panjang Bang Jadi seperti gorilla Itu saya tuh Sama saya tuh sedengkul-dengkulnya dia Dirinya saya itu Saya bisa interaksi sama dia Bang Terus banyak makhluk yang mungkin saya lihat setelah itu Selain si makhluk ini Seperti perempuan yang lagi duduk di pohon rambutan Itu saya sempat dipanggil Sini ngobrol Sini ngobrol gitu kan Ngomong gitu Sini ngobrol Saya naik ke atas Disuruh naik ke atas ya Ngobrol sama makhluk kita Sama perempuan ini berdua Cuman disana saya udah perasaan Saya udah gak takut Karena waktu itu saya udah mengalami hal-hal yang Yang saya temui itu disana itu Saya interaksi itu ada sekitar Seminggu itu Di mata orang tua itu saya aneh Bang Saya selalu bicara sendiri Ngomong sendiri gitu kan Udah di waktu itu saya melihat Ada yang saya ajak bicara waktu itu Karena orang tua gak ngeliat Gak ngeliat gitu kan Jadi kayak dikatakan Setelah kesanak gue gitu Nah Udah saya disitu lihat makhluk Banyak hal-hal yang mungkin Mereka ceritakan kepada saya waktu itu Setelah saya selesai Berinteraksi dengan mereka ini Saya selalu sakit Bang Sakit gimana? Sakit jadi Meriang lah kalian demam gitu kan Jadi kalau setiap saya habis interaksi itu Saya demam waktu itu Akhirnya saya di Obatin sama mangsa ini Belum abang saya itu kan masih ada Belum almarhum masih ada gitu Obatin sama dia Ya seperti itu Bang Badru Nah nih Bang Rama Sepanjang perjalanan nih Bang Yang naik ojek pertama nih Bang Itu sempatannya gak Bang sama Ojek tentang wilayah sih itu Maksudnya Ini hutan ini Saya sempat tanya waktu itu Bang Jadi ternyata memang Bukan di Di kebun itu Tapi bukan di dalam perjalanan hutan itu Yang sangat rawan itu Justru di perkebunan tehnya Bang Kenapa tukang ojek itu Jarang mau bawa orang ke dalam Dengan jam tengah malam itu Karena itu rawan masih banyak Kesatu begalnya Kedua Dan sering orang Ada yang dibunuh disana Dan dibuang mayatnya disitu Dari situ Bang Dari situ Akhirnya juga Makanya jarang untuk Tukang ojek itu bawa Berani Ketika udah Masuki tengah malam Karena resikonya tinggi ya Resikonya tinggi Nah terus si sosok cewek ini Bang Dia sempat Interaksi sama Bang Ramaga Maksudnya dia Ngapain lu ngikutin gue gitu Apa cuman iseng Dia ngintilin atau gimana gitu Nah jadi sebenarnya ini Semacam informasi Bang Oke Jadi Ada Dia cuman seperti Memberi sinyal Sinyal kepada saya itu Bahwa Mau ngapain kemari Gitu kan Mau ngapain ke tempat ini Gitu kan Dan sempat interaksi juga Bahwa memang Gak akan lama disitu Maksudnya gak akan lama Gak akan lama Saya ada disitu Nah akhirnya Terbawalah si perempuan ini Yang saya bilang tadi Terbawa Jadi ada sinyal Sinyal bahwa Gak Jadi saya gak boleh lama disitu Dan dia pun Dibunuh Bang Gitu Ada hal-hal yang kita Ya Allah walam sih Tapi Karena kan kita gak tau Bang Jin ya Yang namanya jin itu kan Banyak modelnya Macemnya dengan Dengan itu kan Nah seperti itu Gitu kan Jadi Dia tuh Adalah korban yang pernah Dibuang disitu Terus Kata temen abang nih Yang nyuruh abang balik lagi Ke Suka Bumi itu Yang artis spiritual gitu kan Dia ngomong apa itu Bang Tentang mahluk gitu Jadi gini Ini harus dibawa kembali ke sana Bahwa dia suka sama saya Oh suka Suka Gitu Karena dalam keadaan saya yang seperti itu Dia suka sama saya Keadaan gimana nih Waktu itu kan keadaan saya memang lagi capek Ya kan Juga dalam artian udah Capek pikiran Capek tenaga kan Udah lemah gitu kan Dia suka sama saya Bang Gitu Ngikut lah dia itu Ini kan ini harus dipulangin Gak sama bang saya ini harus balik Harus dibawa ke sana lagi Gitu kan Tolong kirimin doa Dikasilah saya ini doanya Setelah nyampe di sana Baca doa ini Biar dia gak ngikut Gitu kan Kalau misalkan kita gak balik lagi nih Bang Gak bisa atau gimana kata Saudaranya Bang Dia tetep diisi ngikut kita Tetep ngikut kita gitu kan Jadi pengen Ngewakilin lah Mau gak mau kita harus mulangin ke sana Dia mau mewakili kita nih Walaupun kita dalam artian Talor Kita jikir atau apa Dia akan tetep ngikut Karena ya suka itu Gitu kan Akhirnya ya Mau gak mau saya harus mulangin ke sana dia Suka dia Bang ya Betul Karena jini punya sifat rasa suka Bang Setau saya jini punya sifat rasa suka Emang di alamnya gak ada cowok lain gitu Itu dia Iseng banget Nah terus Pas sampai rumah nih Bang Pas waktu kemarin pulang kampung gitu Itu istri sempat tau Bang Tentang ngejajiannya Saya gak cerita Bang Gak cerita Saya gak cerita Sampai saat ini pun saya gak cerita Enak gak sih Bang bisa ngeliat kayak gitu Bang Maksudnya Sebenernya enak gak enak Bang Enak gak enak Gak enaknya ketika kita Berinteraksinya itu Ada hal-hal yang mungkin Bisa dibilang Ada sesuatu yang bisa kita ceritakan Ada juga yang gak bisa Gak boleh kita ceritakan Ada yang memang bisa disebut arwah Atau bisa juga disebut jin Karena yang arwah ini kan Yang belum waktunya dipanggil Tuhan Dia sudah Sudah meninggal Sedangkan yang jin ini Memang dia sudah menampakkan wujudnya Seperti itu Jadi perbedaannya banyak Bang Luar biasa jalan pulang kampung Dan sekarang Sukabumi rame gak Bang Pelabuhan Ratu rame gak Bang Kalau sekarang ini Setahu saya rame Bang Rame ya Kalau tahun 2003 atau 2004 Bang bisa dibilang itu masih ekstrim jalan situ Masih ekstrim Masih ekstrim karena jalannya ke satu rusak Kedua kanan kiri masih pohon lebat Dan jurang itu mungkin masih Masih sangat curam waktu itu Kebon karet banyaknya Bang ya Kebon karet Jadi dari jembatan kuning ke atas itu kan Ke arah jampang itu kan Masih kanan kiri hutan Bang Iya hutan Karena ada perkebunan teh itu Sebelum jampang itu Pasti ada perkebunan teh kan Itu saya disana Bang Oke sob Mungkin sekian nih kisah pengalaman horror Yang di dalam sama Bang Rama ini Bisa kita ambil segi positifnya Buang jauh-jauh negatifnya Jadi balik lagi Dimanapun keberada Kemana pun kita berada Jangan lupa selalu baca doa Dan selalu beribadah Kepala Tuhan yang Maha Kuasa Dan semoga teman-teman di rumah Selalu dalam keadaan Sehat walafiat Dipudahkan rizkinya Dirapahkan rizkinya Dan dimudahkan segala urusan-urusannya Dan semangat para kaum berbahan Semangat mandi pagi Oke sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Makasih banyak Bang ya Sama-sama Bang Wadud Kapan kita kesuka bumi? Kita bang bareng pulang Dadah 学baan merah hint Sampai capai So Masi Maha Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!